Oh iya, saya hampir lupa, saya hampir lupa kehebatan daripada Habibana Bahar bin Ali bin Semit. Ini serius ya teman-teman ya. Saya mungkin pernah berseberangan dengan beliau, saya pernah berkata-kata yang kurang sopan melalui live ini. Saya meminta maaf kepada Habibana Bahar bin Ali bin Semit, karena meragukan perjuangan beliau selama ini sudah bersusah payah, sudah ikut perang, ikut meratakan al-zaitun, kemudian sudah tertembak, dilempari kepala anjing ke pondoknya oleh OTK, kemarin juga baru-baru ini ditembak ya. Masya Allah, begitu berat perjuangan beliau ya Ikhwan. Mungkin kita sebagai manusia biasa tidak akan sanggup untuk bisa seperti beliau, bahkan sampai bertahan sampai detik ini ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya selalu mendoakan supaya beliau diberikan kewarasan, kesadaran, dan ditambah-tambah akal sehatnya. Masya Allah, sudara. Saya sangat kagum sekali dengan sosok beliau, di mana track record beliau sangat jelas sekali ya. Rekam jejaknya juga, wow, luar biasa. Beliau pernah memukuli dua orang dewasa yang memalsukan atau membuat gebrakan dengan cara menyamar sebagai beliau, sebagai Habibana gitu. Bahkan, beliau juga berani melawan pasukan Manguni ya. Pasukan Manguni yang kita tahu di Indonesia ini, pasukan Manguni ini lebih condong mendukung Israeli daripada mendukung Palestini. Namun, ya bagi kita sebagai warga Indonesia punya hak masing-masing untuk dukung siapa, pilih siapa. Tapi kita sebagai umat Islam tentunya kita akan memberikan dukungan kepada Palestini. Dan apa yang dilakukan oleh Habibana Bahar bin Ali bin Smith ini tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun di Indonesia. Nah, karena banyak orang di Indonesia ini banyak malunya. Kalau beliau memang menghilangkan rasa malunya, rasa takutnya, bahkan urat takutnya sudah putus sekalian urat kemaluannya, ya Ikhwan. Saya sangat kagum sekali dengan sosok beliau. Beliau punya ilmu kebal, masih muda, ya kan? Diberikan wajah yang sangat tampan oleh Allah walaupun dimodifikasi setelahnya. Bibir beliau merah, kulit beliau putih, rambut beliau pirang. Walaupun tampang beliau seperti perempuan, namun beliau punya jiwa yang sangat kesatria, ya Ikhwan. Jadi bukan sembarangan, Sudara. Beliau ini pejuang, Sudara. Beliau telah mengalahkan Bang Jering dari Bali waktu itu ngajak duel. Ya, langsung beliau ladeni. Beliau untuk membuktikan bahwa kekuatan umat Islam itu ada di tangan beliau. Beliau sebagai pejuang, beliau sebagai jenderal umat Islam, walaupun tidak diakui oleh sebagian umat Islam. Bahkan lebih banyak yang tidak mengakui daripada yang mengakui Sudara. Luar biasa, beliau. Jadi kita jangan melemahkan perjuangan beliau, ya Ikhwan. Kita harus memberikan support, dukungan terhadap apa yang menjadi perjuangan beliau hari ini. Begitu Sudara, sudah kita tidak bisa, tidak mampu seperti beliau, malah kita cemo'ohkan beliau, Sudara. Beliau digigit ular kobra, ular kobranya mati. Jarang-jarang ilmu seperti itu. Garomah seperti itu di zaman sekarang, Sudara. Karena ketawaduannya, karena kehusukannya, karena akhlak beliau, karena kesabaran beliau. Mendatangkan garomah-garomah seperti itu. Apa itu karomah, ya Ikhwan? Itu merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Habibana Bahar bin Ali bin Sumit. Masya Allah, Sudara. Beliau membangun pondok dengan himmah, dengan darah. Hanya dengan empat orang beliau membangun pondok. Hingga tercipta istana mafia seperti sekarang. Masya Allah, Sudara. Jadi, jangan dilemahkan, Sudara. Jangan dibuli, Sudara. Harus didukung, didoakan, ya Ikhwan. Jangan sampai kita membuli ulama sekelas beliau, Abu Ya. Cucu Rasulullah. Seorang pengarang kitab. Masya Allah. Jarang-jarang di zaman sekarang, anak muda seperti beliau. Mungkin beliau mengikuti jejak datuknya, yakni Sayyidina Ali, Radiyallahu'an. Masya Allah, Sudara. Makanya saya kalau melihat gaya beliau, cara beliau yang keras, bukan kasar, keras, tegas, ditakuti oleh kawan. Disegani oleh musuh beliau. Saya jadi keingat Sayyidina Ali. Saya ingat Sayyidina Ali ketika melihat beliau, ya Ikhwan. seandainya Sayyidina Ali seperti beliau, mungkin tidak ada orang yang akan masuk Islam pada waktu itu, ya Ikhwan. Masya Allah, Sudara. Alhamdulillah, Sudara. Beliau sudah pernah ikut perang di Ambon. Beliau pernah ikut perang di Aceh. Beliau pernah ikut perang di Papua. Setiap ada perang, selalu ada beliau. Bahkan, kalian tidak tahu dalam sejarah. Ini fakta sejarah, ya. Fakta sejarah. Biar kalian tahu. Habibana Bahar bin Ali bin Sumit adalah orang pertama yang memimpin perang melawan Portugis yang menyerang Malaka. Biar kalian tahu. Kemudian juga beliau yang mengusir Belanda dari Nusantara ini, ya Ikhwan. Dan juga beliau yang mengusir Jepang. Beliau, Masya Allah. Beliau sudah lebih dulu lahir daripada leluhur. Itu garomah, Sudara. Itu garomah. Yang tidak dimiliki oleh siapapun. Cuma beliau, limited edition. Jadi, mari kita doakan supaya Habibana diberikan kesehatan, diberikan kemakmuran, diberikan kewarasan, diberikan kekuatan dalam melawan musuh-musuh Allah. Beliau pantas dijuluki sebagai Asadullah. Singanya Allah. Ya. Kesabaran beliau. Walaupun beliau tahu kekuatan, tapi tidak pernah sombong. Beliau orangnya kuat. Beliau orangnya cerdas sekali. Bahkan belum ada satu pun ulama di Nusantara ini ataupun di luar negeri yang mampu mengkaji kitab dengan membacanya dari ujung ke pangkal. yakni dari kiri ke kanan. Yakni, yakni, yakni fi zambih minal mu'mini na yakhruj. Takbir, Sudara. Jadi, jangan kalian lecehkan beliau. Beliau orang yang sangat terbuka sekali. Welcome sekali. Mau bersahabat, silahkan. Tafaddal. Mau berperang, tafaddal. Apapun, mau nyalon? Masuk ke salon? Tafaddal. Mau main ular? Silahkan. Beliau punya keunikan tersendiri dengan gaya nyentriknya. Begitulah anak-anak muda sekarang dalam berdakwah menyesuaikan bagaimana perkembangan zaman. Seperti halnya yang dilakukan oleh para wali Songo dulu. Masuk di tengah-tengah budaya yang berbeda. Di tengah-tengah kepercayaan yang berbeda. Kemudian membawa ajaran yang sesungguhnya. Ya'ni, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masya'Allah, Sudara. Beliau yang mewarisi darah Rasulullah. Beliau yang mewarisi akhl. Maaf, keluar dahak. Beliau yang mewarisi akhlak Rasulullah, Sudara. Masya'Allah. Luar biasa. Masya'Allah, Sudara. Saya sangat bangga sekali hidup di Indonesia ini. Bisa kenal dengan beliau walaupun secara goib, walaupun secara virtual. Insya'Allah, perasaan saya tidak lama lagi saya akan bertemu dengan beliau. Apakah di alam barzah ataupun di padang mahsyar. Di yaumul mahsyar, ya ikhwan. Mudah-mudahan beliau bersedia memberikan payung kepada saya di yaumul mahsyar. Di saat kepala saya mendidih. Di saat kepala saya dirundung kepanasan. Karena matahari hanya sejengkal di atas kepala saya, Sudara. Masya'Allah. Semua musuh-musuh Allah yang ada di negeri ini berhasil beliau tumpaskan Sudara. Coba lihat. Siapa yang berhasil meratakan al-zaitun? Habibana Bahar bin Ali bin Sumit. Anak buahnya dikriminalisasi. Gara-gara orang-orang mencium tangan beliau pada saat di bandara. Beliau sudah. Ya. Sudah. Apa itu? Sudah melawan PT Angkasa Pura II. Masya'Allah. Beliau ditembak. Pondok beliau dilempari kepala anjing. Beliau didatangi oleh OTK bawa pedang. Masya'Allah, Sudara. Begitu berat perjuangan beliau, Sudara. Sementara kiai-kiai, habib-habib yang lain. Uspad-uspad yang lain. Tuan-guru-tuan guru yang lain. Ya. Tengku-tengku yang lain. Ya. Lora-lora yang lain. Sekarang nyaman, aman, tentram dalam memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi terhadap Habibana Bahar bin Ali bin Sumit? Beliau selalu diserang oleh orang yang tidak dikenal. Sangking tidak dikenalnya, belum ada yang ketangkap sampai sekarang. Bahkan beliau, Sudara, yang ditangkap. Yang dipenjarakan, Sudara. Beliau. Kriminalisasi ini, Sudara. Jadi patut kita doakan, Beliau, Sudara. Beliau kalau ada musuh-musuh Allah, sampai ke lubang semut pun beliau cari, Sudara. Sampai ke lubang semut pun beliau cari. Makanya saya takut kualat sama beliau, Sudara. Saya tidak berani lagi menyerang beliau. Saya taubat. Ya. Taubat dengan setaubat-taubatnya. Taubatan nasuha tidak akan saya ulangi lagi. Jadi untuk kalian semua yang sering jelek-jelekin Habibana Bahar bin Ali bin Sumit, kalian minta maaf. Kalau tidak, kalian akan kualat. Kualat seperti apa, Teje? Bukan berarti mulut kalian menceng, mata kalian jereng. Bukan. Bisa jadi saya sebagai petani ini. Ya, hasil panen saya gagal. Gara-gara bahas beliau. Dan itu saya rasakan, Sudara. Sebelum saya membahas beliau, hasil panen saya itu sampai satu ton. Ya, dalam satu areal persawahan, satu ton. Setelah saya menghina beliau, saya menyerang beliau. Tiga ton saya dapat, Sudara. Masya Allah. Luar biasa beliau, ya. Luar biasa. Kok petani dibawa-bawa? Tidak saya bawa. Saya taruh di mana saya? Saya petani, Bang. Langsung tiga ton saya setelah menghina beliau, Sudara. Bukan menghina sih, mengkritisi, ya. Berarti saya kualatnya dua ton, Sudara. Belum ada. Untuk zaman sekarang, orang ada sesabar beliau. Insya Allah masih muda, berdarah muda, orang perang, orang lapangan. Orang lapangannya seperti beliau, Sudara. Beliau tidak banyak cerita tentang kehebatan beliau. Yang ceritakan orang lain, Sudara. Beliau tidak pernah ngaku-ngaku sebagai cucu mulia, Sudara. Yang ngaku-ngaku orang lain. Beliau tidak pernah. Bahkan ketika ditantang oleh Saudara Jering dari Bali. Itu yang turun orang-orang tua, Sudara. Bersembunyi di ketia ibu-ibu waktu ketemu dengan TNI, Sudara. Beliau itu orang perang. Ikhwan, ikhwan. Beliau orang perang, Sudara. Insya Allah. Saya kagum sekali dengan beliau. Saya mau beli poster beliau. Berapa harganya, Bib? Untuk ukuran satu hektare, berapa harga posternya? Saya mau pasang di sawah. Insya Allah. Saya terharu sekali, Sudara. Terhadap Habibana ini. Terhadap Habibana ini.